Hai ya eh yang gini materi kita adalah setelah kita bahas tentang kemarin adalah penapa proses cari ya ya bisa cariin oke di sini cari sudah masuk set edit delete cancel udah cari masuknya nanti ke sini nah kemudian kita bahas tentang bagaimana kita cara membuat menu-menu sama login Oke bentuk sama login jadi untuk membuat login nanti arahnya ke menu jadi kita harus buat dulu menu-menu kita adminus form kita bisa kasih nama disini form menu menu itu simple kita masukin kemudian masukin tool namanya menu strip Oke kayak gini terus terus bop ya kita taruh aja disini ini menu strip namanya ya seperti ini menu strip jadi menu strip kita nah tarik kita masukin kita drop setelah kita tinggal tulis aja sih ya kita tulis apa pokoknya disini menunya adalah file setelah file ada mbak ada parikin eh pokoknya isi file dulu ya isi file berarti dia di dalamnya sini kalau kita mau isi file ini data kepegawaiannya eh eh data karyawan saya data karyawan kemudian data data karyawan kemudian ada data karyawan kemudian ada data lagi ah data data barang dan dan seterusnya ya ya esit pun bisa juga kita kasih esit disini luar ya kalau sampingnya mungkin nih adalah aktivitas ya aktiviti nah mungkin disini ada kehadiran ya mungkin disini ada lembur gitu ya kemudian ada jadwal ya mungkin ada lagi di sini mungkin proyek dan seterusnya lah kemudian sampingnya bisa kita mungkin tentang laporan ya report 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 reportnya bisa diisi ya report 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 gaji dan seterusnya ya kemudian disini mungkin ada bantuan health ya dan seterusnya jadi kita buatnya seperti ini oke nah ini semua contoh aja tapi secara buat menu tuh ya seperti ini sih ya simpelnya gede nah kita arahkan disini ya ke mana dia kalau mati di satu kemudian startupnya kita ganti ke pemenu ya startupnya kita ganti ke pemenu ya startupnya kita ganti pemenu tinggal kita setting dia ke arahnya kemana kita 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 klik disini belum bisa ya kita sebelum bisa report bisa jadi kita buat penuh simpel ya tinggal kita masih pakai menu strip aja nah bagaimana cara menghubungkannya ini ya ya contoh tadi kan ini pemegawai ya namanya pemegawai ya kita tinggal tulis ini kemudian data karyawan double klik aja oke setelah dapat kita tuliskan yang di form pegawai ya form pegawai ya titik so ya so dialog nggak boleh ya jadi kalau kita klik 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 data karyawan nah kemudian baru muncul form pegawai yang pernah kita buat gitu kan yang di form pegawai nya itu kita bisa setting di ya exitnya ini bisa juga kita klik exit ini kita kita ganti ke form menu ya form menu ya form menu form menu titik so bisa juga kembali ya so ok 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 kemudian me titik me ini tu kita titik apa ya kita titik me titik ne so ya ya kayak gitu deh jadi eh arahnya kemudian kita klik klik plus ya nah ya terus kemenu itu bisa juga full-layer ya kalau full-layer nanti kita atur di ini ya oke baik kemudian sekarang kita masuk di kita masuk di form login di sini berarti kita buat form loginnya project apidus form kemudian kita masukin di sini kita buat login form login kita tampilan login kita buat sederhananya kita tinggal masukin user sama password contoh ini masukin resep password textbox textbox kemudian textbox lagi ya kemudian kita masukin button button login pasang acid ya kita tuliskan username oke username kemudian disini kita masukin password terus buttonnya ini kita masukin text teksnya adalah login yang ini kita exit atau cancel cancel boleh exit juga nah oh namenya kita ganti button login kemudian ini button cancel terus ini txt txt user ya txt user ini txt password ya udah nah untuk menulis menulis codingnya kita harus buat dulu kita masukin tambah tambah tabel dulu kita tambah tabel nah kita tabelnya karena kita taruh di dalam satu folder dengan kita klik modul disini satu folder di lokasinya data kita tabelnya kita tabel ya txt web tabel nah tabel di tabel jadi tabel di kita tabel ada tabel diernya tetapi kita taruh di satu aplikasi kita pin debak di startup aplikasi nah oke untuk itu kita masuk di folder ya Nah kita ini materi projectnya materi satu pb masuk kemudian bin kemudian debak disini kenapa disini ada ada versi 64 ya karena di apa OS itu ada yang versi 64 ada versi 8632 nah ini masa 386 saya ada dua database database nya ada ACCDB ada mdb saya pakai yang mdb aja nah disini ya oke setelah kita buka kita buat kita buat table dengan salah klik create kemudian masuk table nah terus di desain kita kasih nama disini login apa yang perlu kita isi username ya terus tipe datanya teks saja short text saja kemudian password ya short text oke seperti itu dia nah terus kita klik yes out ya ini simpel aja bisa juga kita langsung tuliskan dulu admin 123456 ya oke ya terus kita close saja nanti bisa dibuatkan pengimputan user name password itu di halaman tersendiri ya nah kemudian kita masuk di formulasi desain kemudian kita tuliskan codingnya sekarang di yang terutama di tombol login nah kita tuliskan ini import kemudian sistem titik data oleh db ya nah kita isikan pertama kita koneksi ya cnn sama dengan cnn sama dengan cnn ya kita tuliskan cnn untuk disini kita koneksikan dengan new OLEDB connection pakai koneksi gunung tutup nah kemudian kita cek untuk refresh dulu kemudian nah sekarang kita tuliskan ini ya perintahnya adalah pakai OLEDB common untuk memberi perintah scale OLEDB common dalam kurung select pinter chrome login where username sama dengan titik 2 dan txt 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 user titik text kemudian done and password titik 2 txt 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 pasport titik text dan titik 1 titik 1 titik 2 cnn ya ini koneksinya kemudian kita baca pakai oleh rdl oleh rdl sama dengan oleh cmd titik sq sqd trid txt txt kemudian jika kebaca oleh rdl tadi oleh rdl titik read kemudian menunggu untuk dan menu utama eh menu utama pomenu namanya pomenu ok pomenu iya apa betul pomenu titik so iya pomenu titik so kemudian me titik hide aja else jika tidak kita tuliskan pesan saya maaf maaf username username atau password tidak terdaftar kita pakai SS port ok terus kemudian kita adakan txt user titik text kita hapus kita hapus kemudian txt password password titik text kita hapus juga kemudian txt usernya kita fokuskan pindah kursornya ke txt user ok dah kita arahkan dulu ke password sini nah ini password sini jadi kita tuliskan admin kemudian 123 456 tapi ini masih nampak nanti kita ganti ya kita ganti nah keluar alaman menu oke keluar alaman menu gitu dia kita klik plus kita klik asid kita pake lockout tapi kita satu-satu dulu kita sec nah oke baik jadi form login disini kita lihat di menu form login design password disini password ini kita ganti password chart nah password chart nya kita ganti boleh pake bintang bintang dan seterusnya bintang boleh atau tanda crash kayak gini boleh jadi kalau kita kalau kita run kan kalau kita klik run kan ini ini passwordnya gak nampak baik bintang bintang konsepnya keluar dulu menu login kemudian baru kita tulis admin kemudian baru masuk password gitu ya bagaimana kalau salah gitu ya kita klik login nah kalau salah muncul pesan maaf username atau password tidak terdokter klik ok dia balik lagi ke sini ok nah ini login ini seperti itu dia atau bisa juga kita buat konsepnya bukan dari form login eh belum bukan dari form login tapi dari konsep dari form menu juga boleh sih jadi form menu seperti ini dia kita masuk di form menu di form menu kemudian kita kita apa ini kita double klik form menu load kemudian ini titik enable nya kita false kan nah kita klik false kan kita klik false kan kemudian form login oke kita masuk ke form login form login kita keluarkan kemudian dialog nah kemudian di form login ya oke di form login ya disini sudah masuk nah kalau seandainya dia betul form menu so mi hide ini bukan ya ini form menu so kemudian form form menu ya form menu titik enable nya kita terukkan oke kita terukkan jadi kita pindahkan ya kita pindahkan bukan form login yang muncul tapi form menu ya jadi kita klik oke jadi di tampilan form load ya disini di form menu ini kita buat show dialog form login kemudian tadi form login ya form login ini kita tambahkan di tombol login ya disini paling power kita tambahkan untuk yang kalau ter-exkusi form menu nya kita enable tool kan biar dia bisa dipakai tadi kan kita false dan form menu di titik show kan terus ini kita arahkan ke form menu kita klik run nanti munculnya ini kombo gini kita bisa klik cancel dulu kita masuk ke form menu desain klik kemudian bisa kita munculkan disini medite show medite show jadi kita klik run menunya ada disini ada tapi tidak bisa digunakan karena dia enable nya false bisa digunakan kalau sudah bisa kalau sudah login ini sudah login nah pin 123456 ini kita login nah ini baru aktif ya itu ini baru aktif nah itu cara kita menggunakan form login jadi bisa bisa login dulu keluar atau bisa juga pakai ini tetap muncul jadi tergantung kreasi masing-masing si di terus kalau kita tambahkan ini ya tombol enter di form login saya copy pasta yang kemarin disini kita double-click user terus ini kita kita ganti keypress keypress textenya nggak pakai kita hapus ini saya pastikan nah kita arahkan ke user kita arahkan ke txt password focus kemudian untuk yang password juga sama dapat tekan kemudian kita arahkan ke ptn ptn login tapi kita bukan text ini bukan text text tapi kita ganti keypress dulu ya keypress ini kita hapus ptn fokus ya admin enter 134 123456 enter login enter oke masuk ke menu ini Oh belum diisi nah oke baik jadi itu penolpi form login sama menu ya you selamat menikmati